Buya Yahya menjawab Saya jarang sekali dipanggil guru untuk bekerja Tapi dalam hati saya pengen banget dipanggil Dan kadang saya cemburu kepada teman Yang selalu dipanggil untuk bekerja oleh guru saya Mohon jawabannya Bu ya, terima kasih Khidmah itu hubungannya adalah dengan kesuksesan Khidmah dengan guru sama dengan khidmah kepada orang tua Urusannya bukan cinta atau tidak cinta Biarpun Anda tidak cinta kepada orang tua Anda Tidak boleh Anda seenaknya Sebab cinta itu babnya beda Mungkin orang tuanya Masya Allah berlebihan Kurang ayah Sehingga tidak ada cinta sama sekali Tidak Urusan khidmah dan berbakti tidak ada urusan dengan cinta Berbakti adalah kewajibanmu Cuma bedanya Jika Anda berbakti mengabdi kepada guru atau orang tua Yang Anda mencintainya mudah bagi Anda Tapi di saat Anda tidak punya cinta Berat Berat Tapi harus kalau Anda ingin bahagia Kalau Anda ingin bahagia dengan orang tua Anda Di hadapan Allah Mulia Maka mengabdi kepada orang tua Biarpun tidak ada cinta kepada orang tua Ada orang yang tidak cinta kepada orang tuanya Karena orang tua yang tidak pernah perhatikan Jadi ada dendam Tapi tidak boleh tetap Dipaksain Makanya paling enak apa Tanamkan cinta perlahan demi perlahan kepada gurumu dan orang tuamu Di saat kita harus berkhidmah dengan senang Kalau tidak ada cinta bagaimana Khidmah tetap wajib Kepada guru Kepada orang tua Saya kalau sama Ada orang yang mengisah Sama bapak saya itu Aduh Datang marah Pasti disalahin Ada Tapi tetap Khidmah Dengan uangnya Jadi beda Jadi tidak Di saat ingin berkhidmah Tidak harus ada cinta di dalam hati Anda Justru di saat tidak ada cintanya itu musibah sebetulnya Yang harus disembuhkan penyakit itu dengan khidmah Maka dengan sering khidmah nanti akan muncul cinta Nah Ini yang pertama Jadi Biarpun Anda tidak mencintai guru Anda Mungkin karena satu hal Maka ketahilah Khidmah Anda itulah Yang mengundang keberkahan dan kemanfaatan ilmu Anda dari Allah langsung Kuncinya khidmah kepada guru Biarpun dalam hati Anda Ada kegundahan dengan guru Anda Tidak ada cinta Tapi sebetulnya di saat Anda tidak punya cinta itu musibah Sebetulnya dengan guru tidak cinta itu repot patuh Maka rugi Makanya kita kan perlu menanamkan cinta kepada orang tua Mengingat kebaikannya Mendoakan agar kita selalu mencintai orang tua Di saat kita mencintai orang tua dan guru Maka mengabdi pun gampang Tapi di saat tidak ada cinta Jangan sampai tidak mengabdi Karena dengan pengabdian itulah yang menyelamatkan kita Musibah besar sudah diuji dengan tidak adanya cinta Lalu tidak ada pengabdian terseksa di dunia dan di akhirat Kemudian masalah Ya kalau ada seorang anak Tidak pernah disuruh oleh gurunya Ya tanda Di dalam hatinya ada Mahabbah, cinta dan rindu pengabdian itu adalah Di saat tidak disuruh oleh gurunya Dia merasa sedih Bahkan kita melihat di sebuah tempat Sebuah sekolah Jumlah santirnya banyak sekali Allah Jadi Kalau sudah selesai itu Di bulan Ramadan itu diumumkan Kalau tidak salah tanggal 17 Ramadan 16 Ramadan disebut Si fulan khidmah ke Papua Fulan khidmah ke Sulawesi Semua yang disebut Ada 25 yang tidak disebut Nangis dia Kenapa saya tidak disuruh khidmah Nangis dia Bahkan sebagian guru murabbi itu Kalau menghukum santri yang sangat dicintainya Tidak diperintah Tidak disuruh Karena sebetulnya perintah dari seorang guru Yang betul-betul murabbi itu adalah Sebenarnya untuk mengangkat derajatnya Di saat dia tabah Dia kuat Dia benar akan naik pangkat Seperti itu Sehingga ada orang yang tidak pernah diperintah Oleh guru tersebut Tidak pernah ditegur Tidak pernah dimarahi Tapi di saat seorang guru itu Ternyata begitu mudah Menegurnya Begitu mudah Meminta tolong kepada orang tersebut Berarti sudah percaya hatinya Kan ada orang Jangan-jangan disuruh Mukanya cemberut Tidak enak Aduh Oh ini aja yang enak Atau jangan-jangan Dia memang Ah tidak senang anda terima Jadi Atau memang dia suka marah Dan sebagainya Jadi seperti itu Jadi Jika anda misalnya Di sebuah tempat Kalau belajar Ternyata guru anda Tidak berduit kepada anda Anda sedih dong Berarti tidak ada yang menarik Bagi anda untuk guru anda Akhlaknya mungkin kurang baik Kurang pengabdian Kurang apa Pengabdian itu mencari Pengabdian itu kita cari Kita mendaftarkan diri dong Nawarkan kepada guru tersebut Barangkali diperlukan Karena seorang guru Barangkali memang Saya akan menjaga Ini orang jangan-jangan Tidak bisa Atau mungkin dengan firasatnya Memang orang ini keras Kalau disuruh nanti tersinggung Warah anaknya orang Tapi kalau memang orang Seorang murid yang baik Serahkan dirimu kepada gurumu Dimana Bogor tadi bilang Serahkan kepada gurumu Guru Tolong saya ingin khidmah Jika ustad atau guru Ingin perintah saya Saya akan patuh Seperti itu Kalau anda merasa ngiri Maksudnya ngiri itu Bukan ngiri Maksudnya temannya Agar tidak disenangi gurunya Itu salah Jadi kalau anda melihat Sahabat anda disayang Diperhatikan oleh guru anda Anda harus bangga Bahwa itu adalah anak baik Insya Allah Lalu Jadilah anda seperti dia Bukan mengganggu dia Menfitnah kepada guru Ini ada Berarti kalau ada seorang murid Menceritakan yang tidak benar Tentang sahabatnya Agar gurunya benci Maka sebelumnya Dia bukan ingin dekat Kepada gurunya Karena Allah Ada kepentingan yang ia cari Urusan dunia Urusan sanjungan Urusan segala macam Adalah hawa nafsu Kehinan Seperti itu Semoga Allah Mudahkan kita Untuk khidmah Pada guru-guru kita Allah beri segala kebaikan Dunia akhirat Tanjang umur semuanya Assalamualaikum Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Kita kalau sama urusan guru Itu harus sefas Pada kita punya guru Banyak Dan kita sedih Guru-guru yang berjauhan Kita tidak bisa mengabdi Ya kita mengabdinya Dengan cara yang berbeda Diniyati saja Kayak gini Ngabdi pada guru kita Ngajar santri Ngabdi pada guru kita Bye selamat menikmati